Selamat siang semuanya Kita kembali lagi di rumah sama Mami Mami Tio Mami Tio Mami Tio Mami Tio disini ya Cek lah Joshua pake beginian berarti lu host Hah iya emang ya Nih lu pake beginian kan Gue tadi disuruh dipake beginian katanya Iya berarti lu host Masa sih Kan hostnya sih itu Iya tapi lu begini host Ini host berarti Antara Antara Nih Itu antara lu tuh dipercaya jadi host Atau lu dipikir kurang pendengaran Hahaha Oke Joshua Suherman Selamat kamar Nah kita Iya Karena menikahnya menikah Jogja Mama Ami belum datang Ini artis baru Mama Ami terlambat dulu Gak apa-apa Bebas kalo legend udah legend mau bebas Boro-boro legend itu artis baru Oke kalo gitu sekarang kita mau bacain berita-berita terupdate Wah ini yang gua suka nih Biasanya kan Mama Ami yang bacain Hah Biasanya Mama Ami kan Mami ganti jadi Mama Dedek besok Wah Oke Kita Santai duduk kali ya Ambil duduk Oke kita kan artis-artis cilik Artis-artis ABG usia kita masih 15 tahun Apaan ini artis cilik Ini mah artis cilik Oke berita terupdate apa nih Joshua Nih yang pertama nih muncul lagi Ini ada yang mengaku sebagai korban dari Kanjeng Dimas Oh Dimas Kanjeng Jadi seorang wanita asal bone ini Mengaku rugi sampai 100 juta rupiah Wah 100 juta rupiah Kenapa bisa percaya lagi ya Saya juga gak tau itu beritanya gimana sebenernya Arafi punya uang segitu mau gak digandain sama Dimas Kanjeng Jangan lah kalo 100 juta kita tabung Atau gak kita bisa bermain investasi Itu lebih amat Ini investasi loh Bukan investasi tuh Itu apaan Ah itu mah bikin sakit hati Uang kita diganda-ganakan gak ada lah Kalo mau mengganakan uang ya kita bekerja keras Sama sedekah Betul Oke itu tuh ada beritanya Kita langsung next aja ya Mario Bros Mario Teguh Mario Bros Mario Teguh Mario Teguh Ya Bersama pengacaranya Elsa Cari Mengajukan tes DNA Wah aduh Ini yang bersama Mario Chris Eh sama Chris Kisminar Kisminar Aryo Kisminar ya Aryo Kisminar Yang katanya itu adalah anaknya Ya terlepas bener atau tidak kita mau mendoakan saja ya Cuma masalahnya kalo gue pribadi nih Arafi Ada keberatan Mario Teguh melakukan tes DNA Kenapa Karena Mario Teguh Tes DNA itu dibutuhkan sampel rambut kan untuk dites Sementara kita tahu Bisa-bisa Ya bisa-bisa Bisa mungkin kan bisa dari darah juga Oh iya dari darah juga bisa Bisa juga Tapi ini kita lihat berita selanjutnya dari Reza Artagonogimi Artamevia Itu Artagonogimi Reza Artamevia Reza Artamevia Yang menyerang balik Gatot Brajamusti Wow Contra attack Contra attack Contra attack serangan balik Dan apakah terjadi gol Kita gak tahu Ternyata 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 Reza Artamevia Yang dibilang sebagai murid pada epokannya Sekarang menyerang balik Nah ini kan masalahnya kemarin ada tuduhan Katanya ini penggunaan narkotika bla 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 Ini mungkin kalo soal ini Arafi lebih berkompeten ya Oh pasti lah Anak muda Indonesia Jauhi nakoma Kita bekerja keras meraih masa depan Yeayy Joss Tapi gue capek nih Kenapa sih? Ini kan kalo ada gosip Berita-berita gitu ya Lu capek gak kalo digosipin? Wah capek banget Apalagi gue Joss Wah ini Kalo saya digosipin capek Karena gosipnya gak terbukti Kalo Arafi kan Tidak terbukti juga lah Apa? Ini jangan sembarangan Masalahnya sekarang sosial media itu Kan orang boleh berkomentar di twitter Bebas Kadang juga ada orang yang gak suka sama kita Yang disebut haters Itu bisa membuat berita yang menjadi provokator kadang Benar-benar Iya kan? Jadi kita lihat ini Aduh Ini banyak banget yang ngeberitain Raffi Ahmad Gue bingung loh Jangan bosen lah kalo Raffi Ahmad mulu Gue dong sekali-kali diberitain Ada nanti lu diberitain Asik Mau liat gak? Mau liat? Karena lu dapet pacar Katanya namanya Pamela Bowie Dapet Emang nemu tuh pacar Untung Pamela Bowie Kalo Pamela Anderson Waduh Kenang gue ntar Oke kita liat ini dia videonya Ciu Kamu mah dari ujung ke sini Ujung kepala sih Pain-pain aja di mata Gimana kamu? Gimana kamera gak tau? Ya gak apa-apa kan? Mari kita coba selain lighting Ujung dunia Pesik Pesik Ciella finansiny ingat Tuhan ingat pacar ini sih lagu dari band saya eboni eboni ya eh kok gue bingung apa sih Pamela Boy kok mau ya bukan maksud gue kok mau bikin video oh kirain kok mau bikin video lu ngomongnya apa sih kalau bikin video gitu ya mungkin ini mungkin ya mungkin selera gue tuh katanya bagus gitu kalau dalam mencari cewek cuma Pamela seleranya kayaknya kurang bagus lu sih dalam hal mencari cowok ya enggak juga sesuai lukan lucu iamak imut enggak tahu dulu nembak si Pamela waktu langsung diterima tuh dia mikir-mikir dulu was panjang ini perjuangannya dapetin ceritain ngitipin KTP dulu ya enggak usah sepanjang itu saya gue siapin denger nih enggak sepanjang itu tapi maksudnya gua cukup lama PDKTnya Raffi berapa lama lu PDKT masih Pamela Boy itu kalau PDKTnya sih dari dulu-dulu cuman maksudnya pada pendekatan yang benar-benar deketnya ya tiga bulan lah sampai akhirnya dia belom jadi sekarang udah jadinya berapa lama setahunan setahunan berarti sisanya tinggal jangan dihitung sisanya maksud gue sisanya pacaran nanti kan melanjutkan kepernikahan ada handphone ada coba telepon janganlah telepon dong eh telepon ngapain aku jangan waduh waduh itu bukan handphone itu yang itu handphone ngapain telepon telepon di syuting lagi syuting gak Kalau gue mana kita sibuk apa-apa kalau suaminya kecuali kalau kita lagi ngambek dirijek gua jadi nah kita selalu mengangkat telepon dari suaminya dari Amsterdam waktu itu juga diangkat pasti gue lagi di Amsterdam gue lagi di Paris gua lagi di mana siapa ya namanya siapa ya pacar saya ini tanda-tanda ntar lagi nyambung pamela love Cila pamela love iya dong cicit cuit cuit lagunya masuknya suka dia kan lagu dulu iya suka dia minta terus minta terus di halo 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 yang ini kamu jangan jangan ngomong sembarangan ya ini lagi live di mnctv jangan bilang utang-utangku sama kamu ya eh Pamela Boy ini Raffi Ahmad yang lebih ganteng dari Joshua Pamela tebak Joshua biasa kalau bangun tidur jam berapa jam 10an siang banget lu bener gak jam 10 iyalah pengangguran Pamela apa yang membuat kamu mau sama Joshua ganteng nggak jesua buat kamu cowok kayak gue harus banget kalau nggak baik apalagi ganteng nggak kamu nggak mau jawab kamu kenapa mau usaha effort apa-apa yang membuat kamu nggak pernah lupa sama Joshua perjuangannya apa ya perjuangannya gila banget sih setahun nungguin sih setahun nungguin kamu bohong banget pada dia gebet di sini loh kamu nggak tahu aja ya itu kan yang iya maksudnya tahu gebetannya siapa aja iya kamu bilang dong apa yang mau kamu tiga kata untuk Joshua apa tiga kata anaknya van itu kalimat ya udah nggak mau tiga kalimat anaknya van van apa ya apalagi sih nggak tahu nggak pintar kayak mendeskripsikan seseorang tuh nggak bisa ngomong lebih kayak gue tuh orangnya lebih mentingin kayak effortnya apa daripada kayak gitu orangnya kayak gimana sih nggak bisa kalau selalu jelasin kayak gitu aneh lah ya tapi cinta kamu ya sama dia ya cinta nggak iyalah ya udah kamela boy kapan tanggal jadiannya nggak 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 ada tanggal-tanggal yang gimana ya pokoknya jadinya jadinya aja oh yaudah deh ada sih tanggalnya cuma tanggal ngeras doang ya udah kapan kamu dateng ke rumah mama Ami ya oh iya tapi nggak usah ajak Joshua biar kita kenalan lebih enak jangan dong udah punya istri ya maksudnya kalau nggak ada lu ya udah deh kamu ngomong lu dongG iyayaりya iya iya kipas jadi langsung ngomong lu yang ngomong-ngomong lu ini tandanya dia lebih sibuk dari gua oke lalu kamu pacaran orang tua suka I repot maksudnya hey Joshua kamu tego pacar sama si Pamela kamu tetap dari mana baru datang ada tamu harus bilang dong ke mama dari mana lagi dari tadi kalau ada tamu tuh disuguhin apaan sih suguhin minuman